Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera bagi kita semua semoga sahabat-sahabat semua selalu dalam melindungan dalam limpahan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang merahasai amin amin ya rabbi amin ya sore hari ini saya ingin membagikannya cara dengan cara ini alpokat cepat berbuah dengan lebat caranya seperti apa di video-video yang lain saya sampaikan banyak cara agar alpokat cepat berbuah tetap sekali lagi fungsinya pertama pada pipit yang bagus pada pipit yang jelas yang kedua pada pemulaan lahannya dan yang ketiga pada perawatannya nah sore hari ini saya ingin membagikan seperti di thumbnail itu saya sampaikan dengan pemangkasan pangkas alpokat agar alpokat cepat berbuah itu mungkin diantara cara yang lainnya selain ada pemilihan bibit yang bagus sudah pengelolaan lahannya sudah bagus dan perawatannya sudah oke ya diantara yang lain di video saya sebelumnya juga ada TW atau top working dengan cara top working itu memang sudah terbukti ya sekali lagi ya tetap ya entris atau calon induan calon-calon yang dipakai TW atau top working itu memang harus sudah melalui proses pernah berbuah minimal ya minimal itu ya dua kali yang bagus ideal itu tetap lima kali kalau saya ya nah sore hari ini juga saya ya dalam rangka memenuhi permintaan dari berbagai macam dari beberapa sahabat semua ya ada yang pak tolonglah buatkan video cara pemangkasan ya dengan tujuan akhirnya alpokat cepat berbuah dan sore hari ini akan saya buatkan ini untuk memenuhi request dari sahabat ya semoga ini ada manfaatnya ya nah pruning ya atau pemangkasan itu memang perlu ya ini alpokat ini masih umurnya satu tahun lebih sedikit ya kalau pesaran batangnya ini ya ini lengan ya lengan dewasa ini masih setahun lebih sedikit tapi dilihat bersabangan atasnya itu sangat lumayan ya lumayan banyak kenapa kita harus di pruning atau kita melakukan pemangkasan jadi perlu diketahui bahwa pada umumnya ya kita bicara pada umumnya alpokat itu kan berbuahnya di ini di ujung-ujung sini ya ini di ketiak ya rata-rata di ketiak-ketiak ini dan rata-rata juga yang paling banyak buahnya bunganya itu di ketiaknya ini ya di ujung ya ujung-ujung batang ya itu yang paling banyak memang disitu makanya semakin banyak cabang maka buahnya tentu akan semakin lebat nah untuk memperbanyak cabang itulah maka perlu dilakukan pemangkasan atau pruning ya nah pruning sendiri itu kalau bisa ya jangan asal-asal ya pruning itu ya jadi biasanya kalau saya itu per 3 bulan ya melihatlah ya karena masing-masing cara perawatan itu kan beda-beda nanti akan menghasilkan perkembangan yang beda-beda pula ya jadi harus kita hitung betul ya kalau pruning jangan asal ya ini juga lebih saya pruning yang disini nah itu nah kelihatan saya potong ini di bawahnya itu akan muncul ya calon cabang baru itu ya nah itu bisa dilihat ya jadi semakin memang semakin etaponya kita semakin sering pruning atasnya ini itu nanti cabangnya akan semakin banyak nah hasil akhirnya ya memang buahnya nanti akan lebat ya dan pruning ini bisa dilihat ya ini gak ada batang-batang air dan sudah saya buangnya ya macam ini namanya batang air ya batang air ini nanti kalau pun muncul buahnya ya itu nanti setelah buah ini bakal mati ya menghitam lalu kering itu kalau gak dipangkas dari 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 awal ya nah satu sisi juga kalau sampai batang air ini kita biarkan ya itu nanti pasti akan mengganggu ya proses pembuahan yang diatasnya sini ya otomatis buahnya nanti yang diatas yang seharusnya bisa maksimal maksimal dalam kategori ya bisa lebat bisa apa bagus buahnya itu memang harus diatas ini kalau alpokat ya bukan yang dipakai cabang yang kalau saya bilang ini batang air batang kecil ini ya itu nanti kalau itu sampai gak dipruning memang mengganggu ya nah itulah makanya pentingnya dilakukan pemangkasan jadi kalau saya hitungan pruning itu ya dihitung dari sini dari sini cabang ini ya cabang ini keatas sampai sana nanti ya tidak boleh ya secara teori tidak boleh lebih dari 7 batangnya jadi kalau ini ya 1, 2, 3, 4, 5, ini masih 5 ya masih 5 cabang batangnya nah itu nanti maksimalnya keatas itu cuma nanti terhitung 7 ya kenapa 7 memang menurut ahli dan pengamatan saya kalau ini cabangnya itu berjumlah maksimal hanya 7 ya sinar matahari dari paling ujung ini ujung daun ini sampai percabangan paling bawah sampai batang ini ya itu kena sinar matahari kalau sampai ini kena sinar matahari cabang pasti pertumbuhnya bagus ya dan sehat ya karena kalau ini sampai gak kena sinar matahari nanti akan menimbulkan jamur dan jamur batang ini kuat sekali ya dari bawah sini nanti naiknya itu cepat sekali kalau sudah itu menghitam-hitam itu wah itu sudah berat itu mau diamputasi sekalipun kalau untuk selamat susah ya itu satu-satunya jalan ya cuma dicangkul sini taruh tarik naik baru ditanami ulang itu nah itulah makanya pentingnya kita lakukan pemangkasan atau pruning itu tujuannya memang banyak ya selain satu percabangan tentu akan tambah banyak ya kalau cabangnya banyak otomatis nanti buahnya juga akan lebih banyak itu yang pertama yang kedua jelas dengan tujuan kita pemangkasan batang-batang air itu konsekuensinya memang nanti yang di atas pertumbuhannya pasti bagus buahnya pasti juga sehat dan buahnya pasti lebih lebat daripada kita mempertahankan cabang-cabang air gitu ya nah tapi biasanya umumnya di Jawa ini ya kalau kita mau pangkas-pangkas aduh sayang ini kan sudah lebat mempunyak lama akan tetapi kalau kita tidak paksa pangkas ya memang konsekuensinya nah kita tujuan menanam alpokat itu apa yang kita harapkan kan bukan rindangnya saja kan yang kita harapkan hasil akhirnya memang tetap buahnya ya nah semakin lebat sebuah pohon baik ranting maupun daun itu biasanya nanti konsekuensinya memang buahnya akan sedikit ya ibaratnya manusia lah manusia itu kalau terlalu gemuk ya mohon maaf ya dibanding yang ukuran-ukuran apa normal itu pasti kalau untuk apa istilahnya untuk mengandung itu pasti lebih mudah daripada yang terlalu gemuk ya gemuk itu ya bagus juga tapi apapun kalau terlalu itu kan juga kurang bagus nah itulah sore hari ini mungkin apa yang saya bisa bagi kepada sahabat semua semoga yang request mungkin bisa bisa dimanfaatkan video ini dan bagi sahabat yang lain mungkin segala lagi mungkin saya minta masukannya mungkin atau pak tolong buatkan video ini insyaallah ya walau mungkin agak ya telah-telah beberapa hari akan saya buatkan ya agar terus saya itu bisa membagikan pengalaman-pengalaman yang saya punya terkadang saya sendiri ini mau bikin video apa apalagi yang mau saya sampaikan ini kan kadang-kadang mikir sambil kita pekerjaan yang banyak itu kan kadang-kadang yang gak ketemu itu makanya ide masukan dari sahabat itu memang sangat penting agar saya terus bisa membagikan video-video yang bermanfaat itu ya kurang lebihnya saya mohon maaf semoga sahabat-sahabat semua selalu lindungi rizkinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh